mentalitik kampung kalilah kalian kayak gitu ih sampai madem tuh heran yang kalian nggak tengok tuh dekorasi-dekorasi yang di mall-mall itu kalau setiap hari bongsi pacar ada bongsi pacar Christmas Natal ada Christmas lebaran ini India depawali jadi bukan berarti satu itu mole itu kristian Cina India Aduh susah lah mentalitik kampung ini enggak terbuka gitu terus ini juga madem mau bagi tahu ya di sini tuh banyak kali patung-patung Buddha banyak kali aksesoris Buddha aksesoris ya memang patung Buddha beneran nih tinggi gini kepala Buddha besar yang kecil yang kecil segini banyak kali bukan berarti mereka ini semuanya Buddha di ini setiap rumah tapi madem enggak ada patung-patung enggak enggak suka patung Buddha di setiap rumah mereka itu pasti ada bukan berarti mereka itu Buddha bukan mereka cuma menyukai bentuk sama bagi mereka itu cuman aksesoris rumah pernah untuk ya pajang-pajangan cantik ajalah gitu setiap setiap toko-toko menjual peralatan untuk apa namanya tuh aksesoris-aksesoris gitu rumah itu pasti ada patung Buddha dimana-mana karena bagi orang ini bukan ada meaningnya bukan ada maksud Oh kau ini tapi pan mereka enggak tahu itu patung Buddha ada yang spesial untuk disembah sama orang buddhis ya kan jadi bukan berarti orang ini pun Buddha di situ jadi tadi kawan-kawan kesah ini memang mainnya kurang jauh jadi kayak gitu pemikirannya kolot enggak enggak semua ya kawan-kawan kumbi-kumbi ini seperti ini hanya hanya sebagian yang yang kolot gitu kan ada kawan kumbi-kumbi yang memang betul-betul bagi kumbi-kumbi itu enjoy walaupun religious ya walaupun agamanya itu agamanya itu dalam gitu tapi dia udah kese ya kese ya dengan hidup kesya kese yang menjalan dia yang tahu mana yang salah mana yang benar udah gitu enggak musik menjas bahwasannya Oh kok gini kok gini ih nggak ngerti lah Madam nengok kalau kawan kumbi-kumbi ini sampai sampai karena dia stress gitu menghadapi kawan-kawannya komenan-komenan atau cemokon WhatsApp ini itu makanya kumbi-kumbi itu malas dihapus apa-apa dan Mas Porto pun juga gitu dia enggak mau terlalu up masalah pribadi sebenarnya kalau madem buat eh madem buat YouTube ini dia enggak suka memasuk untuk makanya kalau ada di video itu Mas Porto seling-selingan aja bahkan kumbi-kumbi kan sering gini-gini enggak mau karena dia itu krisis satu enggak confident dan satu enggak mau enggak suka apa-apa tuh di video apalagi sama Mas Porto sama kumbi-kumbi itu itu sama dia enggak suka apa-apa tuh di video apa itu di video gitu jadi madem yang emosi sendiri nengoknya ada gitu kawan-kawan ada enggak kayak gitu loh kawan-kawan madem tuh oke-oke semua karena tahu semua perbedaan respect each other respect apapun agamamu apapun apapun resmu apapun sukumu ini bangsa janganin jangan sikit-sikit itu langsung Oh kok ini kok itu karena mungkin ya kawan-kawan si kumbi-kumbi ini lingkungannya memang semua muslim Madan ya sejak tahun 99 Madem memang udah enggak di lingkungan mabar di mana semua itu area nya memang muslim jadi Kristian itu boleh ya ada orang-orang suku-suku batak yang Kristian boleh dikira lah tapi madem semenjak pindah dari mabar ke setiap budi itu lingkungannya karo Kristian ini ini gitu enggak ada yang hobi antara gimana aku takut gini aduh ya ampun Tuhanku kasihan kumbi-kumbi madem nih capek ya mengajari kumbi-kumbi untuk untuk apa makanya tuh lebih smile ke orang lebih ramar lebih friendly karena apa dia itu lebih takut gitu reaksi orang ke dia itu gimana ah kumbi-kumbi gitu makanya dia susah untuk mau ap mau show apapun itu enggak seperti kebanyakan anak-anak seusua dia dapat dapat handphone terbaru gini-gini diposanku gini kumbi-kumbi tapi madem suruh madem cuman tes dia apa reaksi dia ya madem cuman suruh asolah Kak coba di apa pos di Facebook Instagram ih males ngapain cuman gitu presidia dia enggak mau show of yang kebanyakan orang aneh dia dan kira tuh aneh apalah nah ini kok kayak enggak 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 ada kehidupan tuh kayak kayak kaya anak-anak seusia dia cuman dia itu dia dia enggak mau show of yang kemana kemana nanti reaksi kawan-kawannya itu apa itu dia udah dipikiran dia nanti kedepannya nanti kawanku ngomong apa itu jadi apapun yang barang eh bagi madem itu atau bagi kami itu Wow gini-gini biasa kan anak-anak saya langsung ini pos ini dia enggak ada madem pun demikian madem pun enggak suka yang sama lah senang belum enggak perlu dapat ini langsung ini foto dua 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 enggak kayak gitu juga begitulah guys jadi madem ngomel-ngomel hari ini ya madem di story Oma dan ini menceritakan bahwasannya aduh sampai madem tuh rasa sedih nengok dia itu karena waktu dia dibully itu waktu buli di SD itu itu kasihan gitu loh makanya dia tuh jadi orang yang minder enggak percaya diri karena kotak-kotak kawannya ini kata-kata itu boli kata-kata itu lebih menyakitkan sampai enggak akan dilupakan sama dia jadi saudara-saudara-saudara madem sudah tahu sifat-sifat madem tuh udah tahu lah macam mana madem jadi mereka udah tahu enggak heboh gitu enggak perlu kan ditunjukkan 24 jam sholat di video kan kasih ada-ada aja lah kadang anak-anak sekarang ini ih sampai sampai dedinya bilang itu nggak usah jangan tunjukkan apa-apa lagi dengan dia blog dia blog dia tetapi kesannya karena dia itu mau berkawan karena yang kawan di sini pun enggak terlalu banyak sempat juga madem tanya dengan kumbi-kumbi ya kan Kak enaan sekolah di mana Indonesia Malaysia sama Portugal kata dia Malaysia karena apa karena di Malaysia itu semua bangsa atau semua suku itu ada India India Cina Melayu Sabah apa itu ada karena kan dia private school gitu ya karena yang enggak school dari kerajaan Malaysia kalau private gitulah jadi kumbi-kumbi itu tahu bahasa bahasa Inggris ya di situ sekolah di Malaysia hampir satu tahun dia sekolah di Malaysia dia kalau bisa pun kata dia kalau di Malaysia Malaysia aja enak katanya karena kerap di sini pun enak cuman di sini pun dia udah mulai menguasai bahasa bayangkan guys dari yang totally enggak tahu bahasa Inggris dia pindah ke Malaysia terus sekolah di sana lama-lama belajar Inggris ini udah bisa eh udah bisa kami harus pindah lagi ke Portugal untuk untuk selamanya lah karena ya ini untuk kami kedepannya ya kan jadi dia belajar lagi bahasa Portugis gitu jadi buat-buat kalian tolonglah bully itu enggak bagus ya saat ini memang bad mood menjengkelkan well itulah dia curhatan kali ini ya guys sampai di sini dulu story om adam cerita ngomelan atau apa ya pengalaman madame yang madame luahkan di story om adam am kalau kalian punya story atau apa boleh DM atau eh ke komen aja nanti mana akan ceritakan macam mana ya dengan cara badam lah ya kan eh oke lah sampai jumpa di next video bye bye ciao hai hai hai